Kakak kelas yang sebelumnya cerita, mereka satu kamar Bener-bener satu kamar tuh ngeliat ada nenek-nenek Masuk Masuk Mereka semua tuh kayak virus gitu ngeliat nenek-nenek masuk Terus keluar banget tuh pasti lo Hai guys, sebelum lagi lagi sama gue Jerhemi Owen Jadi di video kali ini kita mau dengerin cerita-cerita serem Paranormal Experience dari Yossi Pertama-tama gue mau kenalin dulu disini ada temen-temen gue di bereda Pertama ada Raza Fitra Terus ini nih yang punya cerita serem Yosefin, siapa namanya? Yosefin Sandi Nama aku Yosefin Sandi, Instagram nanti ditulis di Halo, gue Cindy Nah, jadi Yossi ini dia bisa ngeliat Apa sih, saya ngeliat apa sih? Ngeliat temen Ngeliat temen tapi Ngeliat Nggak, sebenernya bukan ngeliat sih Yudi kayak ngerasa Dan ngeliatnya itu cuma di saat-saat tertentu Kayak misalkan Aku tuh percaya kalau kita tuh punya energi gitu loh Setiap orang tuh punya energi Gimana kalau misalkan energi kita lagi turun Kayak kita kecapean Atau kita sakit Atau kayak lagi kolbam Itu kan kayak energinya kan Lebih sedikit gitu ya Daripada aktivitas energi kita sekarang Nah, biasanya di saat-saat kayak gitu Aku bisa ngeliat mereka Gimana lo pertama kali lo taunya dari awal tuh gimana? Nah, ceritain dari awal Jadi Pertama kali itu Sebenernya pas aku kecil Nah, itu tuh aku lupa umur berapa bulan Jadi ini aku diceritain sama orangtu aku Dia tuh Eh, dia tuh Aku tuh Waktu bayi Jadi di rumahku tuh rumah joglo lama Di Jogja Di rumah joglo lama Itu di belakangnya ada kayak gudang Terus abis tuh keluarga ku lagi ngadain acara kayak syukuran gitu Nah, pas acara syukuran itu kan jadi Dari ruang tengah Ke gudang itu kayak ada satu kaca gitu Ada kaca yang buat lembus pandang gitu Nah, itu aku ditaruh disitu di ayunan Tapi mamaku ngeliat Nanti aku digendeng sama cewek Nah, disitu aku udah nangis Kenapa? Ada kata duluan Sama cewek Ceweknya kayak gimana lo gak tau? Gak tau Karena mama gak cerita apa-apa Gak tau Tapi cewek ya? Cewek Kemungkinannya sih cewek sih kata ibuku Pokoknya aku digendong Terus pas ibuku dateng gitu Ke aku Itu aku udah biru semua Bagi-bagi Kayak Kayak Krishna gitu Nggak sih kata-bagi Sumpah, jadi kayaknya biru Biru kayak biru mati Oh, fail Hah? Oh, kayak pucat-pucat biru 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 banget Biru Enggak sih, gak sebiru itu juga sih Pokoknya kayak kedinginan Iya, kayak kedinginan biru Terus Lain itu Akhirnya Sama orang tuaku Dibawalah ke rumah sakit Katanya Dibawah ke rumah sakit Cuman Pas di rumah saya katanya Nggak sakit apa-apa Iya, nggak terdeteksi Gitu Cuman aku nafas udah ngapa-ngapan Gitu kalahnya Akhirnya Dibawah ke orang pintar Orang pintar Iya Apa? Dukun gitu Nggak sih, lebih kayak ketertua gitu sih katanya Kan di Ada-ada juga Iya Ada ketua gitu-gitu kan Oke Jangan lupa juga ada nggak sih? Hah? Oh iya Nggak tahu Bukan Dukun Terus Gitu 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 Terus udah gitu Tapi selama panjang perjalanan tuh Makan katolik Sama papa ku kayak didoain bapak kami Bapak kami selama Iya Gitu 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 Orang tua aku nggak kepikiran kesana Mungkin terus akhirnya kayak dibawa ke tatua gitu Didoain segala macem Terus Hilang tuh pertama-tama Kayak di bapak kami tuh hilang Giru-girunya hilang Lama-lama udah bisa nafas-bisa nafas Terus akhirnya Ya udah Akhirnya normal tuh Sebenarnya hari itu Cuma Ada satu hal yang kayak Aku inget banget Jadi kayak setiap hari Sampai akhirku kelas 2 SMP Atau kelas 3 SMP berlupang Mama ku tuh setiap kali aku ganti baju Itu mama ku selalu buka baju belakangku Kayak ngeliat Ada tanda biru kayak gigitan gitu Di belakang pungku Di belakang pungku Tiap hari ada Itu apa itu apa? Nggak tahu Nggak Nggak tahu itu segala apa Aku juga nggak tahu Pokoknya ada kayak biru bekas gigitan gitu Kayak di belakang sini Iya, kayak gigitan Sakit nggak sih? Nggak, nggak sakit Kayak tanda lahir gitu loh Cuma biru Nggak coba diubur Nggak Karena pas aku ke SMA gitu Itu kan mamaku Karena aku udah gede Mamaku nggak pernah ngeliatin lagi kan Dan aku SMA di Jogja Ya kan Terus ilang tuh Jadi segelnya yang Eh segel Nggak segel sih Gingitannya yang Tandanya itu yang dari segede itu Dari segede itu Dari kecil Terus ilang Tandanya itu Diliatin terus sama emak lu Dari kecil Dari kecil Sampai gede Iya ibuku kayak selalu ngecek Tapi lu nggak tahu itu kenapa Itu apa alasannya? Nggak tahu Ibu juga nggak pernah bilang apa Cuma kayak Dek masih ada nggak gitu Terus aku kayak Oh masih ada Ada Oh nggak Kok jadi malem-malem sebenarnya tahu Tahu Tapi dia nggak ngomong apa Jadi nggak ada nggak ngomong apa Semenjak itu Jadi buat aku SMA itu Di suatu asrama Di daerah Pulau Jawa Lah pokoknya nggak boleh disebut Di asrama di Pulau Jawa Nah Terus begitu akhirnya Tahun pertama masih kayak aman Kan asrama Satu asrama 8 orang nih Ya kan Aman Cuma ada satu Experience yang Pertama kali banget ngeliat gitu loh Oh jadi Dari pas kecil sampai gede Selama masih ada Tanda itu Lu nggak pernah ngeliat apa? Nggak Nggak pernah Terus pas udah SMA Itu kelas 1 Itu pertama kali Dibangunin Jadi kan kita kayak Kelas 1 SMA itu Anak kelas 1 Bangun paling pertama Kayak mandinya kan ganti ya Bangun paling pertama Jam setengah lima pagi Itu harus udah bangun Buat mandi Habis itu baru bangunin karak kelasnya gitu kan Ini di asrama sekolah lu? Asrama Terus itu Pertama kali aku ngerasain Kayak Tidur kan Aku tidur di atas gitu Di kasur atas Itu kakiku tuh dibangunin Kayak Chris Aku dibangunin Chris Chris Bangun mandi Dibangun kayak gitu Pas aku bangunin Ternyata temenku yang seharusnya bangunin aku Baru pada bangun Paham gak? Jadi lu gak tau itu sebenernya siapa? Enggak Terus kayak pas makan besar Kayak paginya gitu Jaman dulu makan sama kakak-kakak kelasnya Kak Tadi aku gini Terus mereka yang kayak Oh yaudah biasa Aku kayak Huh? Udah biasa? Apa nih? Itu pas satu SMA Itu pas satu SMA Jadi di asrama aku itu ada Kayak Ruangan Ruangan si kamar yang Dianggepnya kayak Serem banget gitu loh Terus Karena dianggepnya serem banget Aku kayak Aduh pokoknya Aku gak boleh nih Masuk ke kamar ini Kalau aku masuk ke kamar ini Aku keluar Keluar sekolah gitu? Keluar asrama Keluar asrama Keluar asrama Jadi gak mau di asrama lagi Kalau aku dapet kamar ini Soalnya di kamar katanya kanker banget Jadi kan tiap tahun kayak di rolling gitu kan kamarnya di acap Oh Dan atasnya Kelas sebelas Pas kayak di acap gitu Pas pembagian Pas pembagian Keluar nama Dapet terlihat aku di kamar Z Nah bisa pas banget ya Dari sekian banyak kamar Sekian banyak kamar Nah itu dia Dari sekian puluhan kamar Aku dapet di kamar Z Tapi biasanya gitu gak sih Kalau misalkan Kita lagi gak mau-ngamu sesuatu Tapi kamu gak mulai berbuatlahan sih Dikerjain dong Iya Pas kita lagi ngamu-ngamu sesuatu Tapi mana dapet gitu Iya Sering banget Cuma itu nyebelin banget sih Terus akhirnya Karena aku udah kelas 11 gitu kan Jadi tidur di bawah Oh tadi tidur di atas Tidur di atas Tidur di atas Oh berarti bang bed ya Iya bener Coba rinciin kamarnya tuh kayak gini lagi sih Jadi kamarnya tuh Wow Dia lorong Kayak lorong gitu Mas Ini pintu masuk Ini kayak ada kaca Kacanya kaca yang gaman dulu tau gak sih Yang kayak masih berlapis-lapis Yang kalau dibuka tuh nyip gitu Dari apa sih Iya masih Masih yang kaca gitu yang Tau gak sih yang Kalau diturunin gini besinya Dia ketutup tiga Yang masih kaca kayak gitu Terus Ini pintu masuk Ini kasurku Sama di kelasku Terus ada tiga kasur lainnya Kan ada 8 orang Terus disini lemari Terus disini pintu buat ke balkon Kita di lantai dua Oke Ingat-ingat ya Ini lantai dua Aku gak mau di kamar itu Karena kakak kelas yang sebelumnya cerita Mereka satu kamar Bener-bener satu kamar tuh ngeliat ada nenek-nenek Masuk Masuk Mereka semua tuh kayak berisi gitu Lihat nenek-nenek masuk Terus keluar balkon Terus dia ngeliat Hah? Jadi Sintai Engga Jadi lewat pintu banget Dia masuk lewat pintu masuk Terus keluar pintu balkon Kan gak mungkin dia loncat dong Di lantai dua posisinya Ilang udah Dia keluar balkon ilang Jadi tuh bener-bener satu kawan Lantai Balem bro Lantai Eh Ngapain dari nenek-nenek biasa Iya 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 itu justru Itu makanya kenapa aku jadi gak mau Makanya kenapa aku mau di kamar itu sebenernya Terus cerita kakakku juga Kalo dia ngeliat ada cewek duduk di atas lemari Lemarinya kan lemarinya tinggi gitu kan Di atas lemari terus kayak goyak-goyakin kaki gitu Ketinggiran? Cewek Berarti cewek Cewek Kakakku liat na Itu alasan nyawa aku gak mau di kamar itu Tapi karena aku dapet 3 hari itu Dan mamaku udah terlanjur bayar gitu kan Jadi kayak Udah Iya mau jadi keluar sama Belum Aku akhirnya merelakan uang sisanya Jadi minggu pertama masih aman Ya kan Terus Ada namanya Samori Tidur Enggak ini kita jalan satu-satu Terus kan karena Sudah dari pagi udah namanya Sudah free day dong Bener sih Terus dari itu Apa namanya Karena Samori itu Kalo aku mikirnya Ah capek nih enak Tidur pulang Eh pulang langsung tidur gitu kan Terus pas pulang jam 7 malem Udah habis jam belajar gitu kan Jam 7 malem Aku kayak Ah tidur deh Biar nanti enak gitu Enggak usah bangun-bangun lagi Tidur tiba-tiba Jadi kita ada jam malem gitu Sekian 11 Sekian sebelum Sekian sebelum Pokoknya kita udah gak boleh lagi Buat keluar-keluar kamar Ngobrol segala macam itu udah gak boleh Harusnya sepi Nah itu Aku kebangun jam 12 Dan ini pertama kali aku ngeliat bener-bener jelas Sejelas Enggak kan Ini berarti seminggu setelah Seminggu setelah aku tidur di kamar itu Seminggu Seminggu Jadi seminggu kelapa tuh masih amat kan Aku kan tidur ngadep ke jendela nih Ya kan Tiba-tiba di belakang ada yang Terus udah gitu Karena aku kebangun jam 12-an Kan handphone dikumpul semua jadi gak punya handphone Aku nih ngapur belakang dong Penasaran Jadi aku posisinya Aku posisinya begini Boleh lagi Oh tidur Tak begini Iya Jadi ini jendela nih Belakang tuh kakak-kelasku semua Yang sama-sama angkatan sama aku Terus karena Lu gak ada di mana Jendela Jendela Terus karena aku penasaran Karena aku penasaran Akhirnya aku agak nengok gini dong Iya kan Terus aku nengok Wow Guling berdiri Di belakang aku persis Guling ya pak Iya Kocong kan Iya Iya Enggak Emang itu Enggak Makanya dibilangnya guling Sugus Sugus berdiri di belakang aku bener-bener Kayak Dia sambil lengkap-lengkap Masih Enggak aku ngeliatnya gimana Enggak makanya gimana Ya aku melap gini Karena aku gak beraninya langsung Balik badan dong Tapi lu punya pirasat gitu Punya Kan gak mungkin juga Kakak kelasku loncat-loncat tengah malam Dia mau ngapain Kakak sama lu berapa orang? Kakak kelasnya ada Satu Dua Tiga Yang sangkatan aku dua Terus Tiga Dua Mereka sisanya dikas Terus mereka Ada yang denger dulu Mereka ngalamin juga Tapi bukan di hari yang ngalamin Tapi di hari itu Mereka gak denger ada suara Enggak ada Tapi Puji Tuhannya aku gak liat mukanya gitu loh Jadi aku cuma ngeliat Aduh Guling berdiri Kan gak mungkin nih Dia guling berdiri Agak kotor gitu Jadi warna putihnya tuh Putih ganding Gua punya percaya nih Soalnya lu Nangkep setanisnya Lu Nangkep setanisnya Enggak terus Nangkep Kan lu jadi liat dia Kan lu jadi liat dia Kenapa Menurut lu dia tau gak kalo dia Tau Tapi dia gak Nangkutin lu Enggak tau ya Aku percaya satu hal Kalo mereka gak bisa nyentuh kita Oh Oke Itu yang aku percayain Soalnya lu merah dicentuh Berarti ya Di belanda gak ada pocong Iya kan Aku gak pernah Kisinya yang pernah pake Tapi di mati Udah dimat Gak Peti-matinya yang lompat Kotak sih kotak-kotak sih Pertama kali lu ngeliat di kamar itu Guling eh pocong lah ya Pocong lagi loncat-bocat Terus itu warnanya putih Gak putih sih kaya gading gitu kan Kotor-kotor Engga putih yang kena tangan gitu gak sih Oh iya Terus itu yang lu lopin apa? Yang ngadep jendela lagi terus diem Kaya gitu diem aja terus dengerin sampe pagi Sampe ada orang yang ngadi Sampai orang-orang pada malam Serius Jadi kaya kaya jalan-jalan terus Engga dia berhenti abis itu Gak berapa lama Dia ngos-ngosan kaya Baru-baru Sampai Aku sempet ngelirik dikit masih ada Jadi kaya yaudah Terus kaya gitu terus tuh Selama Berapa bulan ya? Tiga bulanan deh Jadi aku Tidur itu dalam satu hari cuma Tiga jam Dari jam 9 sampai jam 12 Engga dari jam 10 sampai jam 12 Karena kan jam 9 kayak baru selesai jam belajar Setiap jam 12 tuh pocong main Engga Main dong Enak banget Enak banget Balik ke liur Kenapa kaya jadi serem sih bang Terus Engga cuma sempur Pokoknya Setiap jam 12 tuh kebangun Selalu Engga jam 12 pasti kaya 12-an gitu Terus baru bisa tidur lagi jam 4-an Pas kaya orang-orang pada mulai ke kamar mandi Jadi kamar ku tuh di pojok deket kamar mandi kan Nah itu tuh kaya gantian Engga gantian Jadi kaya beda-beda gitu loh Kadang kaya ada yang ngetok-netok kaca Stek 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 Kan aku di kaca tuh Dia kaya Stek Stek Terus kadang ada yang kaya Dia jalan nih ke kamar mandi Kan apa nih? Kira positif gitu ya Oh orang mau pipis atau apa gitu Jadi ke kamar mandi Nyalain keran Kerannya nyala Dia ga balik-balik tuh Ga ada langkah baliknya Kadang kaya gitu Terus Yang bener-bener Yang bener-bener aku kaget Karena aku ngalaminnya sendiri Terus suara kuda Kuda Suara sepatu kuda Jadi disebutnya Iya Jadi disebutnya kan Pokoknya Orang-orang yang pernah tidur di kamar itu Biasanya mereka pernah dengar suara itu Terus aku pernah suatu ketika Kayak jam setengah tigaan pagi Dengar itu Terus Terus Karena kebodohan aku Aku kaya Penasaran kan Aku orangnya tuh penasaran Jadi aku keluar Aku keluar Keluar kamar Keluar kamar Duduk di depan Kayak Setengah tiga pagi Keluar kamar Sekipro gue Mager banget Terus Setengah tiga pagi Kayak aku mau ngasih Ini aku doang denger Apa gimana Gitu Terus aku keluar Ternyata gak lama Kelasku yang di kamar sebelah Keluar juga Terus dia ngomong hal yang salah Dia bilang gitu Dek Dia masuk aja Gak bisa digubris Gak bisa digubris Dia ngomong Gak bisa digubris Kayak Biarin aja Aku bilang Kak Ternyata denger Aku bilang gitu kan Ternyata 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 Dia denger juga Disitu Ternyata gak cuma Aku doang Lebih Gak tau sih Kenapa aku lebih lega Bener Terus Ya semenjak itu Aku kayak sering Nginep di kamar Kamanku sih Lebih Gak Gak tenang juga Cuma lebih kayak Lebih sedikit Karena temen kan Karena tidur satu perang Bayangin aja Single bed Buat tidur berdua Terus ada kayu Gila Ya daripada digangguin Mending tidur kayak gitu Iya Gak tau Dengar cerita Gak kayak itu Kamar Ternyata kamar Bisa Buang Kamar itu Dua Enggak Enggak Kalo yang Parahnya di kamar Dua Tapi kalo yang denger Kayak kuda dan lain-lain Itu kayak Satu Satu line Jadi kan bentuknya gak terew gitu Satu line Satu lorong gitu Terus kalo line yang disini Dengernya biasanya Perang pedang Iya Iya Berarti bekas perang dunia Itu sebelah Astaga sih Perang pedang Perang pedang Enggak Jadi kayak bunyi Pisau sama Perang pedang Perang pedang Gua mikir lain Stop Terus Bunyinya kayak pisau gitu loh Kayak Cering 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 Cuman itu aku udah ceritain doang Aku gak pernah denger Yang lu pernah ngelalamin lagi di asrama lu Jadi masih konteks asrama lu apa Gitu Gara-gara itu Aku kayak tidur kan cuma Tiga jam Dua jam Terus Sakit 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 Masuk rumah sakit Akhirnya di cek segala macam semuanya Dari situ karena burukitis Terat Ya pernafasan Jadi kayak burukitis Terus abis itu Akhirnya Disuruh sirahat segala macam Pulang dan lain-lain Terus abis itu gak lama Kingsan Soap lu Iya Itu pertama kali aku ngerasa pingsan Aku kayak sebelumnya gak pernah pingsan-pingsan gitu Tapi kayak Terus abis itu disitu pingsan Di bawah ke rumah sakit Belum ngedeteksi tuh Sakitnya apa Sakitnya Belum ngedeteksi Kayak Oh yaudah Mungkin bukti istirahat Terus nah itu rutin Pingsannya tuh rutin Kayak minum obat coy Cuman Gak tau Aku dirawat di rumah sakit tuh dua bulan sekali Dua bulan sekali? Dua bulan sekali Sering tuh kayak gitu dua bulan sekali Di rumah sakit Sampai kayak Mamaku udah bosen gitu Ke rumah sakit ke Jogja gitu kan Fight for Munjungin aku segala macam Sampai akhirnya aku kelas tiga Oh kok kamu yang kabel di rumah? Di Jakarta? Iya jadi aku di Jogja sendiri Dari itu Tahun ketiga nih Terakhir kan Kelas tiga kelas 12 Itu udah mulai jarang sih Semenjak kayak Aku pindah Aku keluar asrama akhirnya Kapan? Kelas 11 semester 2 11 semester 2 Lu keluar asrama Iya jadi kayak mau ikhlaskan Lu keluar asramaku Akhirnya keluar asrama Pindah ke Kos Di Kos Cuma pernah ketemu dua kali Sama kayak gituan Apa? Ini yang paling serem sih Uh Akhirnya karena aku udah keburu dedikan segala macem Pengen keluar Akhirnya aku cuma bawa laptop Handphone Ya pokoknya tas lah Aku bawa Pas aku buka pintu Jadi di depan pintu Tidak Sampai jumpa Apakah ini Jangan lupa Tidak 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 Pdidak Tidak